Gue pacaran 9 tahun sama Jürgen. Lalu 10 tahun LDR. Iya. Suruh minta surat pengantar dari RT RW setempat Jürgen di sini. Gue bilang gini, di Jerman kagak ada RT RW cuy. Buat yang jomblo-jomblo cari cowok orang Jerman deh. Kalau di Jerman peraturan untuk dilaksanakan. Ditunggu dan dilaksanakan. Kalau di Indonesia peraturan untuk dilanggar. Betul? Itu bakal untuk talk podcast. Let's talk now. Oke. Gue ada temen gue. Ini kita lagi podcast-an jarak jauh SLJJ. Interlokal. Internasional. Internasional. Apa kabar Tere Nunjau? Hai Tere. Woy. Yeay YouTuber. Apa kabar bro? Baik-baik sekali di sini. Walaupun berusaha untuk tetap hidup di tahun 2020 ini. Kok berusaha untuk hidup sih? Maksud lo? Bertahan hidup di tahun 2020. Karena pandemi nih? Ya karena pandemi lah. Apalagi. YouTuber efek pandemi? Ya tetap aja lah. Mau ngapa-ngapain susah. YouTuber kan kerjanya depan kamera. Ya tetap aja. Pasti kena imbas. Oh baik-baiklah. Mungkin enggak. Anyway. Ini yang nonton dan yang denger. Temen gue ini. Dia sekarang tinggal di negaranya Thomas Muller. Oh Muller. You have to say that Muller. 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 Because it's um mit umlaut. We call it umlaut. Muller. Muller. Ya gue tau. Kalau ngomong bahasa Jerman tuh memang susah untuk menyebutkannya. Prononsesiannya tuh memang susah. Gue tau. Ya kalau gue salah ya udahlah ya. Ntar lo bikin podcast-an sama gue. Belajar bahasa Jerman gitu ya. Orang sini aja kalau ngomong bayan apa. Maksudnya München kan. Ngomongnya gimana? München. 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 Disini kan orang kan ngomongnya bayan München. Bayan München. München. Itu makanya. Itu makanya Jerman. Karena tau. Karena booming banget gitu kan. München dimana-mana. Makanya mereka bikin nama. Internasional Munich. Iya. Munich. Iya. Bener-bener. Sama kayak Köln. Köln. Orang pada sebutnya. Köln gak. Gak bener gitu di kupingnya orang Jerman. Padahal nah. Awal-awal sih ya gue dengernya. Itu udah bener kok gitu. Sebutnya Köln gitu. Terus yang enggak salah gitu. Salahnya dimana. Lo denger baik-baik. Kalau lo lama disini. Lo akan denger. Itu salah. Köln. Bukan Köln. Tapi ya pokoknya gitu deh. Yang ada umlautnya tuh pasti dunia salah gitu. Menurut orang Jerman. Makanya mereka. Bikin. Internasional name gitu. Kayak Köln. Jadi Köln. Ya kan. Ya tetap aja. Orang Bego juga. Nyebutnya Köln gitu ya. Padahal. You have to. You have to pronounce it. Köln. Tetap. Kayak misalnya juga apa. Kalau. Kayak juga nih. Kalau ngomong tentang Jerman. Gue tadi pemain bolanya kan. Misalnya Jürgen Klinsmann. Kan lu misalnya Jürgen kan. Jürgen. Jürgen. Berarti-berarti Jürgen. Nama laki gue Jürgen. Jürgen. Lu kayak enggak bener-bener sebutin D-nya. Lu kayak tekan G-nya dengan Jürgen. Iya. Tapi kan kalau yang bukan orang Jerman. Kalau yang bukan orang Jerman kan susah kan. Dan kita enggak sebut J disini. J kita sebutnya Jod. Kalau alfabetik Jerman. Jadi enggak sebut Jürgen. Tapi Jürgen. Iya. Bener tadi gue ngomongnya. Jürgen. Jürgen Klinsmann. Jürgen Klopp. Itu yang lagi famous kan. Pelatih Liverpool. Anyway. Nih sebetulnya gini nih. Gue sebenarnya penasaran nih. Kan waktu itu kita sempat berapa kali kan. Udah lama enggak kontekan. Eh tau-tau lu mau ke Jerman. Tiba-tiba di Jerman. Terus tiba-tiba di Jerman. Terus tiba-tiba married sama orang Jerman. Gue kasih undangan lu enggak datang kan. Heran. Lu mana undangannya begitu doang. Enggak ada bener-bener undangan tertulis. Gue gini-gini. Untuk undangan-undangan married. Gue mental gue masih boomer nih. Kayak emak lo dong ya. Harus bener-bener fisik. Undangan lo terima. Terus baru lo datang gitu ya. Gue nyanyi loh di kawinan lo. Terus lo enggak datang di kawinan gue. Parah banget. Maaf banget. Nanti one day gue ke Jerman. Gue bawain permintaan maaf lah. Gue bawain lo sepatu Adidas deh. Salah ya? Enggak usah. Gue yang kasih lo Adidas disini. Lebih murah disini. Aliran gue udah beda. Aliran gue udah bukan Adidas. Aliran gue under armor sekarang. Iya-iya bener ya. High level ya sekarang. Iya. Selevel lah sama Adidas lah. Eh disini jauh levelnya under armor di atas Adidas. Disini Adidas murah cuy. Iya karena negaranya. Iya bener-bener. Ditambah lagi nih ya. Si Adi. Adi. Foundernya si Adidas. Adidasler. Iya Adidasler. Adidasler tuh lahir di Herzogenaurach. Itu tuh cuma 25 menit gue kalau nyetir ke Herzogenaurach. Makanya dia bikin dari rumah gue ya. Dari rumah gue Herzogenaurach tuh cuma 25 menit. Dia bikin outlet paling gede sedunia untuk Adidas. Yang harganya tuh ajaib banget. Super ajaib. Jadi kayak lo bisa dapet sepatu Adidas kayak gue aja. Terakhir gue nemu Reebok. Reebok tapi ya. Reebok cuma 8 euro. 8 euro tuh sekitar eh elah 180 ribu lah ya. Gak sampe 170 ribu gitu maksudnya. Kurs sekarang ya. Itu udah enak banget dan warna hijau gitu yang gue cari-cari. Parah banget. Parah banget harganya. Apa gue open PO aja dari lu ya? Kirimnya kesana mahal cuy. Gue jualin disini mahal-mahal aja. Mungkin kita kalkulasiin sama ongkos kirim jadi berapa duit. Ya anyway. Back to topic. Gue penasaran. Kenapa lu sampe akhirnya tiba-tiba married sama orang Jerman? Apa sih membuat lu sampe tertarik sama negara Jerman gitu lu? Kenapa? Kenapa gak Korea? Gue mah kagak tau ya awalnya Jerman ya gimana ya nasib ya. Pacaran lama sama orang Jerman tapi gak ada yang tau. Weh gila. Gue kan kerjaannya waktu di Jakarta cuma ngorek-ngorekin, gibahin orang. Tau kenapa gue suka gibahin orang di Jakarta? Biar seluruh hidup gue ketutup cuy. Kok gitu? Iya orang gibah tuh biasanya cuma untuk menutup diri hidupnya untuk tidak diketahui banyak orang. Eh gak ya? Gak tau deh. Gue sih gitu. Gitu jadi gue pacaran 9 tahun sama Yulgen. Terus 9 tahun LDR. Ya gila keren banget ya gue. 9 tahun LDR. 8 tahun sih sebenernya 8 tahun LDR. Terus mencoba untuk menikah. Terus banyak sekali dokumen-dokumen yang gak beres. Makanya pernikahannya agak 1 tahun mundur. Karena pernikahan 2 negara tuh wah gila aja. Bukan karena lu ilegal kan? Sebelum gue menikah gue udah masuk sini. Gue udah tinggal disini 6 bulan. Gue tinggal sama mertua gue. Gue hidup sama mertua gue disini 6 bulan. Sekalian persiapan pernikahan waktu itu rencananya. Terus gue pikir gue rencananya balik ke Indonesia. Melaksanakan pemberkatan pengekahan di Indonesia. Terus abis itu balik ke Jerman untuk periode yang agak lama. Sampai nanti balik lagi ke Indonesia. Karena gue harus integrasi. Tapi waktu itu ada masalah. Jurgen harus bikin surat dari surat pengantar yang ini agak ribet gitu ya. Gue harus ke apa sih namanya. Gue berusaha untuk jadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Jadi gue ke pencatatan sipil untuk membuat kalau gue menikah dengan orang luar. dan akan tinggal di luar. Jadi maksud gue tuh biar sipil di Indonesia pencatatannya tepat gitu ya. Ada satu orang yang akan meninggalkan Indonesia. Itu artinya minus satu dong. Iya. Lu pas warang kedengaran kan pasti dong? Belum, belum. Oh belum. Sampai saat ini sih belum ya. Kalau sampai ini belum. Jadi sampai saat ini belum. Gue masih, pas pur gue masih Indonesia. Masih wangga jadi orang Indonesia. Jadi gue rencananya kayak gitu. Nah terus suruh minta surat pengantar dari RT RW setempat Jurgen disini. Gue bilang gini, di Jerman kagak ada RT RW cuy. Tuhan, gue udah jelasin gitu ya. Dan gue udah sempet hidup 6 bulan di Jerman. Dan gue udah berusaha untuk nyari semua deh. Terus sama paroki juga gak cukup surat dari parokinya Jurgen. Gue harus keuskupannya disini. Aduh, udah akhirnya yaudah deh gue balik lagi ke selang 6 bulan. Pernikahannya jadinya rencananya agak mundur satu tahun. Satu tahun kemudian. Di tahun ke-9 pacaran baru gue menikah. Harusnya di tahun ke-8 pacaran gue menikah. Harusnya di tahun ke-18 tuh. Iya, tapi karena birokrasi kan jadinya. Surat-surat ampun deh. Dan itu aja masih kekeh. Di pencatatan sipil Jakarta Barat. Karena waktu itu gue ke Jakarta Utara bener-bener gak tembus. Yaudah gue ke pusatnya deh di Jakarta Barat, di Slipi tuh. Kalau gak ada yang ngerti disini gitu. Sama di Jakarta Barat juga udah pusat ya. Gue pikir lebih pinter-pinter gitu orangnya. Man, gue udah bilang kagak ada yang namanya RT RW di Jerman. Jerman kagak ada. Terus sempat yang, oh mungkin kamu gak tau. Jadi harus nanya-nanya sama orang Jerman. Terus banget loh gue bilang. Jadi ya udah deh. Dia kira Jermannya ini kali. Jajaran Matraman. Maka tetep teker. Muka gue begini kali ya. Jadi mereka tuh gak yakin kalau gue bener-bener akan ke Jerman yang di Eropa sana kali ya. Jajaran Matraman mungkin mereka pikirnya. Iya, mungkin mereka pikir Jerman Matraman. Aduh, ampun, 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 ampun. Ya gitu lah. Terus gue, terus menikah di Indonesia. Pemberkatan selesai. Satu hari setelah pemberkatan selesai. Bener-bener gue langsung kesini. Karena waktu itu gue di tengah-tengah integrasi. Orang kalau kesini mau tinggal di Jerman dapat permit. Harus, harus, apa namanya, ada integrasi. Kelas integrasi itu 6 bulan. Jadi gue waktu itu izin dari kelas integrasi itu untuk menikah. Dikasih, balik lagi. Yaudah, terus integrasi di sini. Jadi ya, biar dapat permit di sini. Biar dapat izin kerja di sini. Dan seterusnya. Dan bisa dicatatkan, istilahnya, catatan sipil di sini. Catatan sipil menikah di sini. Gue pengen flashback lagi yang lebih jauh lagi nih. Ketika lu ketemu sama suami lu sekarang. Yang mana 9 tahun yang lalu sebelum lu married kan. Itu ketemunya di mana cuy? Gue udah bilang ya, jangan teripahin gue kan. Gue udah bilang ya, jangan. Jangan rumpiin gue. Bener kan lo rumpiin kan. Itu yang semua orang pengen tahu dari gue. Kenapa? Karena mungkin banyak orang juga pengen ini ya. Pengen pasangan orang bule. Kalau Indonesia. Tapi enggak sih. Enggak semua. Tapi buat yang jomblo-jomblo cari cowok orang Jerman deh. Kenapa emang ya? Gila. Buat gue ya, buat gue. Mereka itu. Atau karena gue tinggal di kampung kali ya. Jadi rata-rata perangnya baik-baik gitu semuanya. Orang Jerman, buat gue ya, cowok Jerman the most romantic people on earth. Masa? Kan kalau orang-orang sini pada bilang cowok-cowok Korea yang romantis. Best on drama ya. Best on drama ya. Tapi ya karena rata-rata pada nonton drama Korea. Masalahnya kagak ada drama Jerman kayaknya. Iya. Kan kalau Korea ada K-pop. Kalau Jerman kan enggak ada apa ya. G-pop enggak ada kan. G-pop Jerman. Oh iya. Mereka tuh lebih ke fokus ke main bola ya. Anak-anak sini tuh umur 10 tahun udah masuk klub bola. Makanya mereka punya liga bagus ya. Iya. Bain Munchen juara. Iya benar-benar-benar. Iya cuman ini sih Reh. Kan lu 9 tahun LDR. LDR itu kan susah kan. Banget. Iya kan. Lu enggak ketemuan. Sekarang gini. Gue pernah ledekin temen gue gini. Lu LDR ya. Sekarang kan. Ya sekarang boleh lah. Ada yang namanya WhatsApp call atau video call. Lu bisa pakai. Kayak sekarang juga kita bisa zooman. Dulu pakai BBM juga bisa kali. Iya tapi kan tetap aja. Enggak ses smooth sekarang kan. Andaikan bisa lagi gini deh. Nih. Lu kan pacaran. Iya kan. Lu pasti pengen dong sosok pasangan lu tuh ada di sebelah lu. Di dekat lu mungkin ketika lu lagi. Kenapa lagi misalnya lagi galau. Lagi capek. Iya kan. Tapi kan ketika lu. Tidak bisa menemukan sosok pasangan lu secara fisik. Di dekat lu. Lu cuma bisa video call-an doang kayak begini. Iya kan. Lu mau apa yang mau ini. Lu mau cium. Ciumnya cium layar handphone. Nih ya. Gue bilangin. Itu makanya kerennya orang bersosialisasi. Orang yang punya banyak saudara. Punya banyak temen. Lu bisa. Lu bisa gak cuma tergantung sama pasangan lu gitu. Yang dulu nyokap gue juga nanya gitu. Yang gila lu 2, 3, 4 tahun gitu ya. Lu pacaran lama kayak gitu. Kalau lu lagi pusing gitu-gitu. Apa segala macem. Lu gak. Lu gak mikir kayak temen-temen lu yang lain. Tapi kayaknya nyokap gue itu maksudnya. Biar gue berpindah ke lain hati kali ya. Biar tidak meneruskan hubungan gue yang aneh itu kali. Kata nyokap gue gitu. Terus gue bilang gini. Lah kan gue ada. Kan gue punya. Gue punya mama. Gue punya papa. Gue punya banyak temen yang. Banyak temen gila di sekeliling gue yang. Kalau lagi gila ya gue. Pelampiasannya. Menggila bersama. Abis itu kelar yaudah. Gue punya banyak temen orang-orang gila. Yang lu kenal juga. Model-model ladies. Model Ari. Oh aku sangat menyenangkan mereka. Model-model lu. Model-model Leo. Ya kan. Jadi yang buat gue sih. Buat gue sih. Yurgen tuh support gue mental dari jauh. Walaupun fisiknya dia gak selalu ada sama-sama gue. Tapi dia tuh support mental gue tuh udah kayak apa ya. Udah kayak. Buat gue jadi edik gitu sama dia. Gue gak bisa. Gak bisa gue. Gak kasih tau. Apa yang ada di otak gue sama apa yang gue rasakan gitu. My feeling about something yang. Dan. Yurgen orang yang. Buat gue ya. Kalau pasangan lo nemuin pasangan lo. Lo mau tau pasangan lo. Itu lo yakin apa enggak ya. Yang bener-bener bisa lo ajak ngobrol bareng dan. Walaupun beda pendapat. Tapi bisa. Bisa tau gitu tengah-tengahnya. Atau bisa nemu gitu tengah-tengahnya ya. I found it. In Yurgen. Jadi lo menemukan pasangan. Jadi yang fisik lah. Fisik sih ya susah-susah. Cuma ya gitu deh. Dan puji Tuhan. Yurgen itu kerja di. Deutsche Roteskreuz. Tapi karena dia di bayar. Dia tinggal di bayar. Jadi namanya bayar. Bayarisch Roteskreuz. Palang merah Indonesia. Kalau di Indonesia mah PMI. Red Cross. Itu palang merahnya Jerman. Ya. Cuma palang merah disini beda banget. Fungsinya sama palang merah di Indonesia ya. Boah. 180 derajat bedanya. Bedanya. Kalau disini. Roteskreuz. Red Cross tuh. Tulang punggungnya negara. Maksudnya gimana? Tulang punggungnya negara. Bener-bener. Tulang punggungnya negara. Jadi yang. Tim penyelamat bangsa lah intinya. Maksudnya tulang punggung negara gimana ini? Maksudnya gimana? Disebutnya aja. Disebutnya aja. Untuk. Tulang punggung negara. Untuk ini ya. Untuk. Fisik. Penyelamatatan fisik. Dari. Dari segala macem. Yang bentuknya kesehatan. Gitu-gitulah pokoknya. Pas pandemik gini. Sangat-sangat krusial banget. Berarti perannya. Ya. Betul-betul. Nah. Kenapa gue bilang kayak. Ya. Makanya pas pandemik. Udah. Lima. Sebuah bulan ini. Kerjanya Jürgen tuh udah. Udah kayak apaan deh. Apa. Jungkir balik deh. Abis-abisan jungkir balik. Kasian dia. Karena dia. Kerja dia. Red cross. Dia banyak sekali. Overtime. Disini overtime. Gak boleh. Pokoknya. Kerja disini. Sangat-angat-angat diatur deh. Manusia kerja disini. Empat puluh jam. Empat puluh jam kerja gitu. Jadi yang. Gue. Begitu gue explain gitu ya. Kerjaan gue dulu ya. Di Jakarta. Sama. Sama Jürgen. Ya gue. Statusnya udah. Udah oke. Jadi. Gue gak di. Gue kerja gak dibayar per jam. Gitu. Jadi ya. Di paper sih. Ya. Tulisannya gue kerja. Satu minggu empat puluh jam. Tapi. In a real time. Ya. Kalau. Gue bisa ada di. Di kantor. Dari jam. Sembilan pagi. Sampai. Jam. Dua belas. Atau jam. Satu malam. Di kantor. Gue bilang gitu. Terus. Si Jürgen dulu bilang gini. Wah. Gila. Lo gak bisa kerja begitu. Di. Di Jerman. Itu tuh. Yang dulu jalan-jalan gue. Wah. Masa sih. Wah. Gila. Gak bisa dong. Gue kalau gak kerja kayak gitu. Gue mau ngapain. Hidup gue. Sepi banget. Gue bilang gitu. Wah. Kata Jürgen. Wah. Gue akan kawin sama workaholic. Agak susah juga nih kayaknya. Tapi disini gak bisa kayak gitu. Nah. Kalau lo kerja bener-bener lebih. Lo akan dihitung. Jam kerja lo akan bener-bener ditulit. Di atas. Di atas kertas. Kalau lo. Kelebihan jam kerja. Misalnya kayak gue nih. Minggu ini. Gue kelebihan jam kerja. 18 jam. Jadi itu harus gue ambil as a urlaub. Apa sih urlaub. Of kerja. Jadi kayak ini ya. Kayak. Intinya kayak lo. Apa ya. Ngurangin jam kerja lo nanti di berikutnya. Ya. Betul. 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 Dan. Dan kalau lo udah dalam satu bulan. Dalam tiga bulan lo udah kelebihan. Gue lupa berapa banyak jam kerja. Lo bener-bener harus ambil. Itu untuk lo istirahat. Dan tidak bekerja sama sekali. Nah. Makanya Yul kan dulu bisa. Balik. Ke Jakarta. Setiap enam bulan tuh. Dia bisa satu bulan di Jakarta. Gitu-gitu. Nah. Biasanya kalau gue lagi di antara teman-teman gue. Pada nyadar nih. Sebulan ini gue gak ketemu. Tere ya. Yang biasanya. Misalnya seminggu atau. Seminggu tiap hari ketemu. Atau seminggu dua kali ketemu. Mulai nyadar. Kayak. Kayak gue udah seminggu gak ketemu Tere. Atau dua minggu udah gak ketemu Tere. Itu artinya. Tanpa gue announce. Artinya harusnya tau. Kalau gue. Gue lagi momennya sama Yurgen. Satu bulan itu. Iya. Tapi kan mungkin orang gak kepikiran. Sampai disitu. Tau kalau gue. Kalau gue pacaran sama orang Jerman ya. Iya. Jadi ya gak ada yang tanya. Kemana gue ya. Biarin aja. Hilang aja gitu. Iya. Iya. Iya kan gak tau kan. Siapa tau mungkin orang pada berpikir. Wah mungkin si Tere lagi puasa kali. Lagi sibuk. Iya. Lagi ke Gunung Kawi. Iya. Bener. Bakar Tere. Iya kan gak ada yang tau. Anyway lu kerja apa sih disana? Di Jerman lu kerja apa sih? Gue kerja di apotek. Tetep apotek? Sama kayak di Indonesia om. Sama. Oke. Sama aja. Lu kan gini. Sebenernya kan lu ketika disana. Ya memang lu jadinya kan ikut suami kan. Ikut suami kan tinggal disana kan. Tapi kan lu melepaskan banyak hal yang lu udah bangun. Yang lu achieve di Indonesia kan. Kayak misalnya lu juga ada apotek juga disini. Iya kan. Terus lu juga. Apa? Waktu itu yang lu sempet bikin startup sama Bimo. Apa namanya? Pro Sehat ya? Ya barengan sama Bimo itu gue. Gue ngebantuin Bimo doang. Itu mah kerjanya Bimo. Gue ngebantuin Bimo. Iya tapi maksudnya kan lu. Gue kerja buat Bimo. Iya lu kerja buat Bimo. Tapi kan gini. Lu kan lu udah punya banyak achievement disini kan. Tapi akhirnya lu tinggalin itu semua. Demi tinggal di negara lain ya. Buat gue yang juga dulu sering traveling. Tinggal di negara orang itu. Kalau misalnya udah lebih sampai dari satu minggu. Itu kadang-kadang PR. Iya kan? PR-nya adalah ya. Satu. Lu udah mulai bosen. Lu gak tau mau ngapain lagi ketika lu udah mengunjungi tempat-tempat yang lu pengen kunjungin. Terus yang kedua. Makanan. Gue sih makanan gak terlalu rewel ya. Tapi kan kadang-kadang gini loh. Bedanya adalah kalau misalnya di Indonesia. Tiap kota, tiap daerah tuh punya makanan masing-masing kan. Kadang-kadang ketika misalnya kita gini nih. Dulu kita di Jakarta. Semua makanan dari berbagai daerah tuh kan melebur di satu kota itu. Lu mau pilih apa aja bebas kan. Jadi lu tiap hari punya pilihan makanan berbeda-beda. Imagine kalau misalnya gini nih. Kayak waktu itu gue pernah hampir sebulan di Korea. Makanannya kan itu-itu aja. Iya kan? Lu mau pindah ke kota lain, makannya pasti gak kurang lebih mirip kayak begitu. Dia pun mereka mungkin punya makanan khas sendiri ya. Itu kan jadi PR gitu. Apalagi buat kita orang Indonesia. Yang kalau pergi ke luar negeri, kadang-kadang harus stok abon sama cabai. Jadikan satu bon cabai. Kangen Indonesia ya, kangen Jakarta. Tapi gue udah pernah 6 bulan nyobain 6 bulan. Sebelum kawin kan. Ya, bagaimana kamu bertahan? 6 bulan sebelum kawin. Adeptnya gimana? Adjustmentnya gimana? Dan gue gak ngapa-ngapain loh. Beneran gak ngapa-ngapain. Gue gak kerja, gue gak ngapa-ngapain. 6 bulan, gue hidup dibayarin mertua gue. Serius. Bukan dibayarin ulgen loh. Serius. Gue hidup 6 bulan dibayarin mertua gue. Gue hidup sama mertua gue. 6 bulan. Nah. Malah pas 6 bulan itu gue mikir yang. Wah gila keren banget disini gitu ya. Mungkin sesuai dengan karakteristik gue yang. Yang beda banget sama Indonesia gitu. Beda banget sama Jakarta gitu kan. Yang apa-apa disini tertib. Luar biasa. Ya pokoknya tertibnya luar biasa. Mereka sampai menyebut. Mereka, diri mereka. Kayak. Kita sebut. Disini sebutnya orang Jerman tuh Deutscher. Karena intinya. Bahasanya mereka bukan Jerman. Landnya mereka. Negaranya mereka bukan Jerman mereka sebutnya. Tapi Deutschland. Orang-orangnya disebut Deutscher. Mereka bilang gini. Deutscher liebe Regen. Orang-orang Jerman. Jerman sangat mencintai peraturan. Sangat mencintai peraturan. Iya betul. Jadi. Sampai begitu gue denger itu yang. Anjir ya pantau sana aja peraturan dimana waktunya sih. Apa-apa diatur sih. Beda banget sama disini ya. Beda banget. Iya kan. Kalau disini kita. Ya orang Indonesia. Gue sebutnya bilangnya gini. Kalau di Jerman peraturan untuk dilaksanakan. Ditunggu dan dilaksanakan. Kalau di Indonesia peraturan untuk dilanggar. Betul? Betul. Betul. Ini kalimat-kalimat. Quot-quot lu ini yang bakal gue jadiin salah satu teaser nanti di depan. Gue bakal taruh di depan. Oh ya bagus. Keren. Pokoknya di Jerman peraturan untuk dilakukan. Kalau di Indonesia peraturan untuk dilanggar. Yes. That's the very big differences between Indonesia and Jakarta. Gue gak ngomongin Indonesia ya. Karena gue gak pernah tinggal lama banget di luar Jakarta. Kalau keluar Jakarta paling cuma 3 seminggu lah. 3 hari sampai seminggu paling lama. 2 minggu kalau proyeknya gede. Tapi gak pernah lebih dari itu. Jadi gue ngomongnya nanti selalu Jakarta aja ya. Jadi gini. Orang Jerman bangga kalau bisa mentaati peraturan. Yes. Orang Indonesia bangga ketika bisa melanggar peraturan. Tapi itu realitanya. Iya kan ketika misalnya gini. Lu terobos lampu merah. Ada polisi. Polisinya gak nilang lu. Bangga gak sih Bede? Dia akan cerita ke temen. Iya bener. Abis itu ketemu temen lu akan bilang gini. Yang neri gila loh tadi. Gue ya kalau ngelang lu lampu merah loh. Ada polisi padahal. Keren gak? Iya bener kan. Kalau disini. Jerman abis ke langgar lampu merah pulang sampai rumah bilang. Mampus gue. Tadi gue ngelang lampu merah. Tapi gue gak ngeliat gitu. Beda. Yang satu stress. Yang satu neri gila. Tadi padahal ada polisi loh neri. Itu yang sangat berbeda. Kultur ya. Tapi. Tapi ya darah gue tuh. Emang darahnya Indonesia. Jadi masih ada gitu. Yang susah-susahnya. Kalau flashback 6 bulan. Gue tuh sangat terpesona gitu. Sama Jerman. Sampai yang. Kayak gue gak bisa. Kayaknya gue fix deh. Tinggal disini aja. Hidup gue akan jauh lebih teratur. Lebih tau. Arah hidup gue akan kemana. Terus. Kayaknya. This is the best place. For me. In the future I think. And then. Gue balik Indonesia. Melaksanakan pernikahan. Blah-blah. Segala macem. Udah semuanya selesai. Balik sini. Mulai ikut kelas integrasi. Mulai. Abis itu udah. Mulai. Mencoba. Ngelamar-lamar pekerjaan. Puji Tuhan cepat. Karena. Apoteker disini. Apoteker disini. Sangat amat dibutuhkan. Ayo apoteker. Pada pindah aja ke Jerman disini. Kalau ada. Kenapa dibutuhkan di Jerman. Emang kurang? Emang kurang atau gimana? Ya. Lu bayangin aja. Disini. Penduduknya cuma 80 juta. Indonesia penduduknya berapa puluh juta. Cuy. 200 juta lebih. Nah. Sini cuma 80 juta. Mentok kan. Ujung-ujung. Ya kan. 250 juta lebih. Anggap 1% apoteker. Berapa banyak tuh apoteker di Indonesia? Banyak banget. Temen gue yang pengangguran. Mau gue bawain kesini aja rasanya. Ya jadi yang udah dan mulai hidup disini. 6 bulan tuh kayak gue lagi ternyata kayak gue lagi nonton Disney. 6 bulan karena gue gak kerja kan. Tiap hari kerjaannya cuma traveling. Kalau Yurgen lagi kerja gue traveling sama mama-bapaknya Yurgen. Kalau Yurgen kerja. Ya. Kalau Yurgen gak kerja gue traveling sama dia. Jadi tuh ya kayak lagi nonton film-film Disney gue. Keliling Eropa. Gak kerja. Pokoknya gak kerja bisa keliling Eropa. Lu bayangin deh betapa enaknya 6 bulan itu gitu kan. Makanya gue bisa berpikir seperti itu. Begitu balik lagi setelah menikah selesai. Urusan menikah semuanya selesai. Mulai hidup normal disini. Mulai bekerja dan lain sebagainya. Aduh gila mulai deh. Mulai kangen makanan. Ya kan. Yang akhirnya harus masak sendiri. Karena susah nyarinya. Terus mulai kangen ma'bapak gue. Kangen ponakan-ponakan gue. Kangen teman-teman gue. Dan paling penting adalah. And the very hard things is. Kangen semua aktivitas-aktivitas gue. Karena. Begitu gue udah mulai kerja disini. Waktu gue jadi terbatas untuk beraktivitas. Sementara di Indonesia. Di Jakarta maksud gue. Di Jakarta gue selesai beraktivitas. Selesai kerja. Gue masih bisa beraktivitas. Satu minggu gue masih bisa. Gue full sama aktivitas. Terus dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tapi disini. Bukan gue gak bisa beraktivitas. Tapi gue belum temuin. Komunitas dan tempat untuk beraktivitas. Beraktivitas di tempatnya. Jadi yang pulang kerja ya. Sampai rumah. Cuma nonton. Cuma Netflix kan. Nonton. Lihat Amazon. Belanja-belanja di. By the way. Di kampung gue. Tiap. Tiap hari. Semua tutup jam 8 malam. Oh iya. Jam 8 malam udah tutup. Kecuali restoran. Sepi banget ya. Ember. Mall tutup jam 8. Supermarket tutup jam 8. Semua tutup jam 8 malam. Jadi gak ada. Gak ada satupun aktivitas. Setelah jam 8 malam. Di area rumah gue. Jadi jam. Mungkin. Itu karena dari. Dulunya. Karena kebawa. Kebawa winter. Karena kalau. Kalau gue hitung-hitung. Waktunya. Waktu dimana. Suhu dingin. Itu lebih panjang. Dalam satu tahun. Daripada waktu. Saat. Gue merasa. Dunia hangat. Di luar sana. Jadi. Jadi. Banyakan orang. Stay di rumah. Banyakan orang. Stay di rumah. Dalam waktu satu tahun. Jadi kebawa gitu. Tiap. Either summer. Atau winter. Ya tetap aja. Setelah jam 8. Tutup aja. Semuanya. Semua aktivitas. Gitu. Kayak apotik gue. Gue di Jakarta. Bisa buka apotik. Sampai jam. Sembilan malam gitu ya. Kalau lo mau urus lagi. Ijin buka apotik 24 jamnya. Bisa gitu. Kalau di Jakarta. Di sini. Gak bisa. Apotik. Ya tutup. Apotik gue punya. Waktu tutup. Sampai jam 6 sore. Tapi diperpanjang. Sampai setengah 7. Itu maksimum. Dibayar nih ya. Dibayar. Dibayar. Maksimum apotik. Sampai setengah 7. Gitu. Tapi kita. Kita punya notdins. Jadi. Ada. Ada apotik-apotik yang ditunjuk. Yang tetap buka. Tapi. Ditunjuk gantian gitu. Jadi kayak misalnya. Apotik gue. Buka di hari. Sabtu dan minggu. Sabtu dan minggu. Semua tutup. Hari minggu. Eh. Bukan. Bukan sabtu minggu. Minggu semua tutup. Semua. Semua. Itu maksudnya semua. Termasuk restoran. Mal tutup. Mal tutup. Restoran. Cuma lokal. Yang boleh buka. Pokoknya semua tutup. Semua tutup. Taman hiburan. Tutup. Taman safari. Tutup. Zoo. Apa zoo. Ya pokoknya gitu. Tutup. Semua tutup. Literally. Semua tutup. Kecuali gereja. Emang dihususkan. Hari minggu. Kalau di Jerman itu. Lo ke gereja. Pulang gereja. Lo sama keluarga. Gitu. Itu emang kebiasaan? Atau emang udah di set? Peraturannya kayak gitu? Mungkin karena mayoritas. Di Jerman. Kristen di jaman dulu ya. Di jaman dulu. Sekarang kan. Udah lebih. Lebih berbaur lah ya. Jerman ini. Di jaman dulu. Masuk. Agama yang paling kuat di Jerman. Adalah Kristen. Kekristenan di sini kuat sekali. Setelah. Setelah Roma ya. Setelah Roma ya. Jadi mungkin itu. Emang dari dulu. Gitu. Jadi. Jadi. Jadi kultur. Bawaannya dari dulu. Jadi kultur. Betul. Jadi kulturnya di sini tuh ya kayak gitu. Hari minggu. Gue sempat shock loh. Even. Di sini tuh. Kekristenannya kayak. Lebih kuat. Daripada. Gue sempat ke Roma. Sembilan hari. Sembilan hari di Roma. Paling lama. Gue di Roma ya. Sembilan hari di Roma. Gue gak. Gak. Gak dapet gitu. Feel kekristenan sekuat di tempat gue. Di bayan. Di bayan loh. Bayan gak kecil loh. Jadi. Bukan gak kecil. Jerman punya 16 negara bagian. Dari 16 negara bagian. Yang paling gede tuh bayan. Areanya. Kalau dihitung luas ya. Luas area. Paling gede tuh bayan. Jadi bayan memegang peranan penting untuk Jerman. Walaupun pusat pemerintahnya di Berlin. Agak jauh dari bayan. Gitu. Cuma bayan. Memegang. Memegang peranan penting untuk Jerman. Area bagian bawah. Gitu. Seru lah di sini. Seru banget. Winter. I love winter. Even. It's very cold here. Arah. Dingin banget. Ma'am bapak gue dong dateng kesini. Pertama kali. Itu Februari. Februari itu. Musim paling dingin. Disini. Disini. Titik paling dingin itu Februari. Dan mereka dateng. Di titik paling dingin. Keluar Frankfurt. Keluar gate-nya kebuka. Itu langsung. Ma'am bapak gue langsung. Gitu. Karena minus 16 derajat saat itu. Bukan hari paling dingin ya itu. Bukan hari paling dingin. Karena. Sekala dari suhu. Gue rekor di sini yang gue rasakan minus 20. Rekor paling panas di sini 40. Yang gue rasakan. 40 derajat. Yang pernah gue rasakan. Iya 40 derajat. Waduh. Gila di sini mah. Lu. Waduh. Udah kering banget kan. Terahnya. Jadi yang. Ya untuk suhu gue. Adjustment-nya agak. Agak. Agak bikin stres. Tapi. Tapi ya. I'm survived. I survived. Gitu. And the most. Culture paling kuat di Jerman tuh. Bayan. Culture-nya banyak banget. Jadi lu gak bakalan bosen kalau ke bayan. Gue kayak duta. Ini ya. Duta pariwisatanya bayan ya. Iya. Lu udah kayak duta pariwisata Jerman. Dari tadi gue diemin aja dulu. Lu akan mempromosikan bayan. Terus dari tadi. Bayan loh. Gue gak mempromosikan yang lain loh. Gue mempromosikan bayan. Karena. This is a very 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 beautiful land. I really can say it. This is really really beautiful land. Sampai gue bilang sama mertua gue gini. Kayak gak ada abisnya ya. Jalan-jalan kesini. Kalau liat Instagram gue ya. Itu semua. Gue bikin. Gue bikin Instagram yang highlightnya. Nama-nama kota-kota. Itu kecil-kecil loh. Tapi semuanya dibayar. Eh ada deh gak yang dibayar. Satu di atas. Daerah atas. Aksen. Ada Aken. Ada Kuln. Tapi sisanya semuanya tuh area bayan. Jadi yang gue cuma. Dulu bayan tuh dulu. Tahun 1400an. Cik elah. Nih lu udah kayak gini. Lu udah kayak tour guide jadinya nih sekarang. Lu menjelaskan sejarahnya. Gue kayak lagi masuk museum nih. Iya itu dulu gak mau. Pokoknya gue mau memaksa untuk ceritakan ini. Bayan dipimpin sama satu king raja. Itu kan gue udah mulai lupa. Ini cari atas. Satu raja. Ludwig. Ludwig kedua. Ludwig II tuh. The most famous king. The most famous king. Here in Deutschland. Yang. Kenapa dia famous? Karena dia paling banyak bikin kastil. Schloss bahasa Jermanya. Kastil disini. Salah satunya adalah. Nius Weinstein. Nius Weinstein itu. Kastil. Tercantik. Di bayan. Itu area Munchen ke atas dikit. Jansen udah kesana gue bawa. Eh enggak dia itu sendirian. Gue bawa Jansen ke Garmusch. Satu jam dari Munchen. Satu jam 15 menit lah dari Munchen. Itu. Yang jadi. Inspirasinya Disney. Untuk bikin logonya dia. Oh. Lo tau logonya Disney kan? Tau tau tau. Jadi castlenya Disney itu. Castle itu. Adalah inspirasi dari Nius Weinstein. Yang dibangun sama. King Ludwig II. Rajanya bayan. Tahun 1400an. Makanya gue ngefans sama. Sama. Sama Ludwig II. Nah. Udah gitu. Mertua gue tau. Gue ngefans sama Ludwig II. Jadi. Travelingnya gue itu. Mereka tuh selalu bikin surprise buat gue. Kita kemana minggu ini? Gitu. Oh ya. Ke daerah namanya. Misalnya. Hohenshow. Hohenshow. Apalah gitu. Terus. Tiba-tiba. Wah. Ke kastil keren. Gitu-gitu. Terus. Ntar. Mertua gue bilang. Ya. Ini juga peninggalannya Ludwig II. Gue tambah. Hohenshow. My jaw like. Boom. Gitu. Jatuh. Terus yang. Ya. Makanya gue bilang. Orang Jerman tuh. Cowok-cowok Jerman tuh. Cowok-cowok paling romantis. Karena. Bapaknya Jürgen. Gue liat juga kayak gitu. Jadi suka bikin surprise-surprise. Yang. Oh. You are so lovely. Gitu-gitu. Gitu deh. So that's why. That's why. Kenapa akhirnya lu memilih pria import dari Jerman. Bukan yang lokal atau domestik ya. Perjuangan Jürgen untuk. Untuk mendapatkan hati gue tuh. Keras sekali loh. Tapi yaudah ya. Iya. Bener. Yang. Ini jadi cerita. Karena gue gak kenal orang Jerman. Cerita sebelum jadian jadi ini. Ceritanya ini. Iya. Betul-betul. Dikit lagi. Lu gue pancing ngomong ntar cerita nih. Gue awalnya sukanya sama temennya Jürgen. Gila. Tapi jago banget Jürgen nyalipnya. Nikong jadi. Gue gak pernah cerita ini ke Jürgen juga. Gue bilang. Gue tuh dulu suka sama timnya mereka. Karena gue suka sama satu temennya Jürgen. Tapi Jürgen gak tau. Gila dia nyalip. Jago juga ya. Gila. Gila. Neri. Neri. Ke Jerman Neri. Ya. Gue ajak muter Neri. Yalah. Sekarang kan lagi gak bisa. Tapi kesana kan. Iya. Betul-betul. Bisa sih. Tapi ya itu deh. Lu harus karantina dan lain sebagainya. Iya. Kan sekarang banyak negara tuh menerapkan karantina dulu. 14 hari. Jadi misalnya gini. Gue beli tiket. Kecuma. 14 hari lagi gue keluar dari karantina. Iya bener. Masa cuma 14 hari. Iya. Masa 14 hari gue gak kemana-mana gitu ya. Cuma di karantina doang. Sayang ya. Gue kena negara orang. Mau liburan gak bisa. Gue mesti karantina dulu 14 hari. Setelah 14 hari gue mesti pulang. Karena kenapa? Abis pisahnya. Ngapain? Eh lu bisa kesini maksimum 30 hari cuy. Iya kan. Kalau Jerman pisah-pisah apa? Schengen ya. Gimana sih bahasnya? Schengen. Iya Schengen bener kan? Schengen. Ya Schengen. Iya lu bisa 30 hari disini. Ya semoga keadaan tambah baik ya. Cuy. Biar gue bisa balik Jakarta. Gila. Iya lu juga gak bisa balik Jakarta kan? Kacau, kacau. Tapi ya gitulah. Dan emang lagi sibuk-sibuknya juga disini. Untuk pekerja medis kayak seperti kami ya. Seperti kami berdua. Jadi yang agak susah untuk jalan-jalan. Tapi kemarin karena peraturan di Jerman itu. Dan pas awal-awal pandemi mulai itu Maret kan. Gue sebenarnya juga abis dari liburan tuh Maret. Sama Jürgen ke Itali. Ya ke Itali. Berapa hari ya? Seminggu kalau gak salah. Ya seminggu di Itali. Balik-balik. Lonjakan pandemi itu banyak kacau banget. Terus abis itu kerjaan kita hampir gila banget. Gila parah gitu. Empat bulan. Empat bulan parah banget kerjaan. Jürgen sampai harus lemburnya jam overtime-nya tuh banyak banget. Terus di bulan Juni. Bulan Juni. Akhir Juni deh. Akhir Juni di Jerman udah nurun drastis. Gak di Jerman sih. Di bayarnya. Gue ngomongin bayar aja deh. Turun drastis. Dan banyak peraturan-peraturan yang tutup sini, tutup sana. Lockdown dan lain sebagainya tuh dicabut. Sekolah. Oh waktu itu lagi musim. Liburan musim panas juga. Jadi emang gak sekolah. Terus banyak yang udah mulai-boleh dibukain dan beraktifitas. Udah mulai. Udah diperbolehkan. Mengunjungi keluarga. Tapi gak boleh lebih dari empat keluarga. Tapi disini kan satu keluarga kan kecil-kecil ya. Keluarganya gak kayak magwa di rumah punya lima anak gitu. Kalau disini paling satu keluarga punya cuma satu dua anak gitu. Jadi yang boleh berkumpul dan mengunjungi keluarga kayak gitu. Terus. Terus. bulan Juli, akhir Juli gereja udah boleh dibuka. Dengan pembatasan jumlah yang beribadat. Terus semuanya udah boleh dibuka. Dengan pembatasan jumlah dan jaga jarak. Itu tuh udah mulai menurun deh. Udah mulai menurun stres kerjaan gue. Sama Yurgen juga. Itu titik dimana bos kita masing-masing bilang. Lo harus ambil cuti gitu. Kalau gak diambil. Overtime. Dari waktu kerja lo tuh terlalu banyak. Nanti yang kena juga akhirnya perusahaan. Jadi yang mau gak mau gue sama Yurgen ambil cuti. Sebulan. Sebulan deh. Gue gak kerja sama Yurgen. Cuma keliling-keliling Jerman gitu. Makanya gue sampe jauh-jauh ke atas ke daerah Holm. Tadinya mau nyebrang Belanda. Tapi ada border sekarang banyaknya. Belanda sama Belgia. Tapi di border sekarang banyak. Biasanya gak ada penjaga loh. Tapi sekarang ada penjaga. Dan mulai ditutup-tutupin gitu. Mulai ada border. Terus ada peraturan untuk Jerman. Waktu pas gue lagi di bordernya Belgia. Gak boleh ke Belgia. Jadi muter balik lagi. Waktu itu kita pemobil. Mau keluar. Mau ke Belanda. Ada beberapa kota yang gak boleh. Jadi yang. Lo boleh lewatin Belanda. Belanda bukan masuk negara yang di cut. Tidak boleh masuk dari Jerman ke Belanda. Tapi abis dari. Kalau lo abis dari Belanda. Begitu balik lagi. Balik ke Jerman. Lo harus. Satu karantina 14 hari. Dua. Ada beberapa. Start. Kota-kota di Belanda. Yang lo gak boleh. Masuk ke sana. Kalau lo masuk ke sana. Lo gak bisa balik ke Jerman. Wah repot. Jadi yang. Ah. Terus salah satunya Amsterdam. Ya yaudah. Lewat. Belanda gak jadi. Jadi yaudah. Muter-muternya cuma daerah Jerman doang. Cuma daerah atas. Kulm. Aken. Apalagi waktu itu. Gitu deh. Gitu. Nih. So bisa disimpulkan dari pembicaraan kita ini. Lu tuh berarti. Gak ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah. Ayo datang ke Jerman. Di Jerman seru. Gue udah tinggal berarti. Hampir. Dua setengah tahun. Di Jerman. Dan gue masih berasa serunya luar biasa. Seru. Seru banget. Ayo ke Jerman. Nanti gue anterin ke Dortmund. Dortmund ya. BVB. Apa? Kemuncin deh. Kemuncin. Gue lupa nama stadionnya Dortmund. Alliance. Alliance sama Muncin. Alliance sama ini Bayern kan. Nama stadionnya Dortmund. Apa ya? Gue lupa jadinya. Dulu kan. Dulu kan Westphalen kan. Westphalen itu kan udah. Gue gak dipakai lagi. Gak ngerti gue. Gue gak ngerti Bundesliga. Nri. Ya maaf ya. Lu tanyain gue nama-nama kestel-kestelnya King Ludwig II. Nah bisa tuh gue list. Tapi Mercedes-Benz tau kan? Oh iya gue juga. Gue udah pernah ngunjungin Mercedes-nya ya. Mobil yang asalnya dari Jerman. Kalau orang-orang cuma taunya Mercedes ya. BMW juga dari Jerman cuy. Gue juga tau. Oh iya. BMW dari Jerman. Audi dari Jerman. Mercedes dari Jerman. VW dari Jerman. Kita sebutnya Vauvi ya. Bukan VW. And Volkswagen. Volkswagen ya. Volks itu rakyat. Wagon itu kendaraan. Jadi kendaraannya rakyat. Kendaraan rakyat. Ya kalau di Jakarta Avanza. Kalau di sini VW. Serius. Agia. Kalau di Jakarta. Agia sama Kalia. Avanza udah naik kelas. Oh gitu. Iya. Kendaraan rakyat Jelata ya itu. Kalau nggak Agia ya Kalia sekarang. Nah makanya mobil gue VW. Karena gue bilang gue miskin. Tapi tetep aja. Di sini VW berapa duit cuy? Iya kan di situ. Di sini. Hitungannya mobil build up di sini kan. Di sini mobil rakyat Jelata tuh VW. Kayak mobil gue. Makanya gue kan mobil rakyat Jelata. Ya lu lihat aja. Sandroof mah. Cuma pajangan doang. Di sini mah tetep aja VW. VW. Tetep aja lu coba bingung. VW. Rakyat. W. Wagen. Kendaraan. Kendaraan rakyat. Iya. Jelata kayak gue. Lu balik ke Jakarta nih. Lu cerita sama orang yang mungkin gak terlalu kenal-kenal banget sama lu deh. Eh gue udah. Gue tiba-tiba tinggal di Jerman. Gini-gini. Oh iya lu kalau di Jerman. Transportasinya naik apa? Oh gue naik mobil. Gue mau mobil. Mobilnya apa? VW. Ih orang kaya ya. Gini-gini. 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 Gini-gini.